Kami mau kami senyum sama-sama, kami mau kami menikmati sama-sama, kami tidak mau kami nonton, sebagian senyum, sebagian sedih. Soal yang kita hadapi ini dengan kehadiran Bapak Atenius dan Bapak Roni bisa merubah pola ini. Kami keluarga besar optimis, keluarga besar kader Garuda yang dibawanya, PKS yang dibawanya, juga keluarga besar secara adat. Saya tetap akan komunikasikan untuk mendukung Bapak Atenius, murid dan Bapak Roni Elopere. Ketika mereka hadir, saya pun akan bangga, saya akan senyum, keluarga besar saya juga akan senyum. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan situasi kondisi yang saya hadapi, saya mohon semua keluarga besar untuk terus maju. Kita berkomitmen untuk kita menangkan. Kita tidak bisa ada dengan sesuatu yang tidak benar. Ada orang yang selalu membawa, mengiring kita dengan penuh harapan. Kita tetap memperjuangkan harga diri kami sebagai anak yang lahir, bahkan mati akan di daerah ini. Kami mau kami senyum sama-sama. Kami mau kami menikmati sama-sama. Kami tidak mau kami nonton. Sebagian senyum, sebagian sedih. Soal yang kita hadapi ini, dengan kehadiran Bapak Atenius dan Bapak Roni, bisa merubah pola ini. Pola pelayanan baik pemerintahan, gereja, keluarga. Semoga gedepan bisa berubah. Keluarga saya ada beberapa distrik, saya sudah mengajak untuk kami bisa berkomitmen untuk mendukung. Dan mungkin kita buat relawan, ataupun kita akan ada di dalam satu kelompok besar yang disebut tim sukses, ataupun tim apa, nanti akan menyesuaikan itu. Tapi kami optimis. Kami akan kerja keras, tidak akan menyerah. Tetap akan kita bawa Atenius dan Roni jadi Bupati dan Wakil Bupati. Terima kasih atas hubungan semua keluarga yang selama ini kita berdoa, kita bawa. Akhirnya juga Tuhan menjawab, ada putra-putra terbaik yang sudah terdaftar di KPU. Baik itu jalur perseorangan maupun jalur partai politik. Semoga kita berdoa, kita kerja sama-sama. Kita ciptakan situasi aman, bersahabat untuk daerah kita.